10 detik lagi Makanan ya Makanan ya Makanan ya Gimana digdikan ya Digdikan Tapi Alhamdulillah lancar sih Inilah cincin yang menjadi pengikat antara Aca Septriasa dengan Vicky Karisma Setelah melalui proses silamaran hari minggu kemarin Aca begitu percaya diri memperlihatkan cincin yang tersemat di jari manisnya Setali tiga uang dengan Aca Vicky pun mantap menyampaikan perasaannya yang sudah tidak sabar untuk mempersunting Aca Dengan membawa bingkisan sebagai tanda mata Vicky yang didampingi orang tua juga keluarga besarnya resmi melamar Aca Acara lamaran resmi dan pertemuan keluarga besar untuk pertama kalinya Dari keluarga Aca dan juga Vicky Dan tadi acaranya berlangsung khidmat dan santai Tetap tidak meninggalkan seharusnya bagaimana prosesi Dan adat istiadat yang harus lumrah pada acara lamaran Lagi aku sudah pengen siap buat acara Jadi sekalian aja lamaran Ini adalah acara simbolis tradisi aja Perkenalan antara seluruh keluarga besar dari calon mempelai pria Dengan seluruh keluarga besar calon mempelai wanita Mereka membawa yang saya dengar nih tadi dari jurubicaranya Membawa yang manis-manis Supaya kedua mempelai bisa bersikap manis satu sama lain Prosesi acara lamaran Vicky terhadap Aca ini terkesan mendadak Pasalnya hanya berjarak satu minggu Jelang hari pernikahan mereka yang jatuh pada 11 Desember mendatang Tujuannya sama ya Jadi kayak Aca udah Kita dulu udah tengah kental Terus ketemu lagi Terus tujuannya udah sama Pengen berkeluarga Insya Allah baik tujuannya Jadi kita jalan aja Kalau dulu sih aku temen ya sama Aca Jadi aku main sama adiknya Aca kebetulan kan Jadi ya kadang-kadang suka main ke rumahnya juga Sama papa mamanya Suka makan Tapi gak Intensinya temen sih ya Gak ada ngedeketin gitu Dari Aca dan Vicky sendiri dulu sudah pernah kan secara pribadi Dan untuk lamaran sudah pernah juga Tapi karena masalahnya Vicky itu kan jauh ya Masih di Sydney waktu itu Baru datang juga beberapa hari yang lalu Untuk itu maka kita sekarang sebelum hari hanya Kita membuat simbolis lagi Bagaimana kalau kita lebih mendekatkan hubungan lagi Beberapa bulan lah ya Beberapa bulan Karena Aduh saya lupa ya Tiga bulan Sekitar tiga bulan Pertemuan Aca dan Vicky itu sebenarnya sudah kenal lama Karena mereka sama-sama kuliah di Kuala Lumpur Jadi wajah Vicky itu sudah familiar buat keluarga Aca Tapi yang namanya jodoh ya mungkin waktu itu belum Dan sekarang baru ketemu jodoh Aca tadi saya lihat ya dengan mata kepala saya sendiri Aca itu kelihatan bahagia sekali Vicky juga kelihatan bahagia sekali Super ngebut memang tak bisa ditutupi oleh Aca dan Vicky Jelang hari bahagianya ini Usai prosesi lamaran Aca dan Vicky melakukan fitting baju pengantin Aca yang memilih warna putih pada kebaya Saat prosesi akad nikahnya nanti Sengaja tidak ingin membocorkan Seperti apa gaun istimewanya itu Pada siapapun Yang konon akan memasukkan budaya Jawa Di dalam busananya itu Kalau konsepnya sih memang ya ada akad nikah sama resepsi Kalau yang resepsi Aca itu ada tentatif Ada bisa taksido Ada yang bukan taksido gitu Jadi nanti keputusan nanti dari Aca sendiri mereka berdua Tapi saya udah bikinin ada 4 kostum Jelang hari H itu busananya belum bisa dibocorin Karena memang ini kreasi aku pribadi Sama ide dari aku dan Mbak Vera Kebaya Dan kebetulan memang pada saat nanti akad dan resepsi Pengennya audiensnya pun kayak kakak adik kandung aja Ga tau aku pakai baju apa gitu Busana akad itu dia lebih ke Jawa ya Resepsi lebih ada elegan Glamournya ada Dia paling pengen sih di sekitar pelaminannya itu Banyakin bunga gitu Karena kan dia suka bunga ya Dari mamanya juga suka bunga Jadi dia pengen dibanyakin lah bunga-bunganya Supaya terlihat Apa namanya Fresh Terlihat cantik Rencananya Pesta resepsi pernikahan Aca dengan Vicky Yang akan digelar di sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta Pada 11 Desember nanti Akan dihadiri 700 tamu undangan Namun jelang pernikahannya itu Aca masih disibukan dengan promo film terbarunya Bulan Terpelah di Langit Amerika 2 Alhasil Aca tak melakukan ritual pingitan Juga malam bainai atau malam midodareni Yang umum dilakukan calon mempelai pengantin wanita Namun benarkah jika film teranyarnya ini akan menjadi film terakhir Aca Sebelum ia mengikuti suaminya pindah ke Sydney, Australia Menuju ke hari Aca tidak ada lagi Mungkin kita ada acara keluarga dekat saja Mungkin kita akan ada pengajian Sama-sama bersyukur Dan meminta lebih banyak lagi berkah dari Allah SWT Tidak ada pingitan Tapi kita berharap semoga Aca Tiga hari sebelum hari Aca bisa menjaga kesehatan Kumpul-kumpul santai Supaya lebih cerah lagi nanti Tidak kecapean pada saat hari hanya Singitannya start from tomorrow Kebetulan aku kerja di luar Jadi mungkin Aca ikut dulu ya Pasti ya Saya sih tidak mau musingin sekarang dulu Yang penting saya ingin menikmati masa-masa ini aja dulu Masa berdua sama dia dulu gitu Saya sih dia Saya suruh dateng aja kali ya hari ini Soalnya dia juga Jadi supaya dia lebih menghargai Maksudnya dia sekarang menghargai betul Cuma biar dia juga lumayan sayang gila Fans kamu lumayan juga ya tuh Benar ngantri tuh menonton Tantangannya ya menjadi teman-teman Menjadi reporter Menjadi jurnalis Pastinya kan perlu research yang banyak Saya Aca setriasa Jangan lupa untuk menonton Mulai 8 Desember Bulan terbelah di langit Amerika yang kedua Dan ini adalah sequel terakhir Penampilan saya dan Abimana Sebagai Rangga dan Hanum Semoga disempatin ya Untuk menonton dan support film Indonesia Setelah nonton Alhamdulillah cukup Cukup senang Sepertinya tadi penonton juga Pada suka Ada yang ketawa Ada yang nangis So I think that's a good sign Gitu Dalam waswa selanjutnya Di tengah kabar tentang Rencana pernikahan Musdalifah Mantan istri Nazar Dengan Ustadz Abi pada 13 Januari Tersiar kabar Sang Ustadz telah memiliki istri Benarkah? Terima kasih kerana menonton! Sub indo by broth3rmax